Anis Baswedan lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Sejak kecil Anis sudah suka berorganisasi, saat SMP ia aktif di Organisasi Intrasekolah OSIS dan bahkan ketika duduk di bangku SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun 1985. Ia pernah dinobatkan sebagai Ketua OSIS se-Indonesia. Anis Baswedan adalah sosok yang dikenal karena jiwa kepemimpinannya yang tegas, humoris, serta kaya akan ide-ide inovatif. Pada kesempatan kali ini, kami akan jadikan role model dalam nilai-nilai dasar PNS. Ada pun nilai-nilai dasar PNS yakni berahlak yang dapat diuraikan menjadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita simak nilai-nilai dasar PNS yang ada dalam diri Anis Baswedan. Bapak Anis Baswedan merupakan pejabat publik yang visioner. Beliau menciptakan inovasi seperti mal pelayanan publik yang bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang optimal. Anis Baswedan mempunyai nilai akuntabel. Beliau selalu bertanggung jawab atas jabatannya. Bapak Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai dengan 2022 menekankan cara mencegah korupsi, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Nilai akuntabel dari sosok Bapak Anis Baswedan adalah Yang pertama, jujur, beliau bekerja secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kedua, beliau cermat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki integritas tinggi. Mulai dari tutur kata sampai dengan sikap perilaku, beliau mampu dipertanggung jawabkan dengan baik. Ketika dibuktikan lewat berpindahnya masyarakat dari kendaraan pribadi, kendaraan pribadi. Kenalkan nama saya Syahril. Saya akan menjelaskan kompeten yang dimiliki oleh Bapak Anis Baswedan yang selaku mantan Gubernur DKI Jakarta. Dimana beliau meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Sikap ini dapat kita lihat dari riwayat pendidikan beliau. Yang dimana beliau menempuh pendidikan S1 hingga S3. S1-nya beliau tempuh di pendidikan Universitas Gajah Mada. S2-nya beliau tempuh di Universitas Indonesia Utara dan S3-nya beliau tempuh di School of Public Police. Tentunya dengan melaksanakan pendidikan ke luar negeri, tentunya beliau siap menjawab tantangan yang selalu berubah. Dan sikap kedua membantu orang lain belajar. Tentunya beliau selalu kita kenal dengan rajin berdiskusi dan beliau pernah memimpin sebagai rektor Universitas Paramadina dan salah satu eks-menteri pendidikan dan kebudayaan pada masa era Jokowi. Tentunya dilihat dari sini bahwa beliau sangat ingin membantu orang lain untuk kesempatan belajar dari pendidikan-pendidikan beliau. Dan yang ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sikap melaksanakan dengan tugas kualitas terbaik. Sikap ini dapat dilihat dari prestasi beliau selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mendapat penghargaan yaitu Sustainable Transport Award SDA pada tahun 2021 Kota Transportasi Dunia. Dapat dilihat bahwa prestasi ini menunjukkan bahwa beliau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, memfasilitasi acara Christmas dalam penyambutan Natal tahun 2019. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, mengatakan dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan akan terbentuknya rasa persatuan, kebersamaan, dan kedamaian akan terus hadir di Jakarta. Selanjutnya, sikap loyal Pak Anies yaitu tetap menjaga nama baiknya sebagai Gubernur Jakarta dan menjaga ucapan serta perbuatannya agar tidak menjurus ke arah radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya, sikap adaptif Pak Anies di mana beliau mendukung program MLT serta membuat aturan genjil genap untuk mengurangi terjadinya kemacetan. Bapak Anies Baswedan, you also have 10 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anies Baswedan adalah Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Salah satu bentuk perilaku kolaboratif yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan adalah melakukan kolaborasi program-program bersama PBB yang dapat dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui United Nations Office for Project Service atau UNOBC Indonesia, terutama tentang perubahan iklim. Melalui kerjasama ini, diharapkan Pemprov DKI Jakarta dapat memanfaatkannya untuk asistensi dibinan taman dan hutan kota, serta peningkatan kapasitas fisikal pemerintah lokal. Inilah contoh perwujudan perilaku kolaboratif, yakni mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi. Dan kita ingin agar kampanye yang kita lakukan penuh. Terima kasih. Terima kasih.